Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi akhirnya untuk di Destiny Girl Server Jepang Lagi ngadain anniversary yang kedua tahun Dan disini tuh lagi banyak event dan juga reward yang bisa kita dapatkan Nanti kita lihat reward dan juga event apa yang hadir di anif dua tahun ini Yang pertama disini kita lihat login selama 14 hari Disini selain kita bisa mendapatkan tiket gacha yang kuning ini Kita juga bisa dapetin kayak Oh, dapet si Mayi secara gratis dan dua ya Jadi hari ke-13 dan hari ke-7 Nah, disini juga lagi ada UR-nya si LeginRef Nah, disini kita lihat aja event apa aja yang hadir di anifesari kedua tahun ini Yang pertama kita lihat dari sini ini adalah ya diskon ya Kita bisa beli kayak tiket ungu Kemudian yang bahan-bahan yang lainnya Ini intinya itu tempat toko diskon Kemudian yang ini ada, oh ini ngerjain puzzle Cara mendapatkan koinnya ya kita harus ngerjain misi harian Kemudian yang selanjutnya disini tuh ada, wow Reward dari masing-masing ini kebuka semua dan selama satu bulan loh Ini masih sisa 26 hari lagi Jadi kalau kita rajin main, kita bisa dapetin reward yang sangat banyak Wah ini seriusan sih Reward-nya itu gak main-main ya Anif ke-2 tahun Kemudian kita lihat ini belum kebuka Ini selanjutnya, oh ini kayak apa namanya itu Battle gitu lah Milih si Richard atau milih si Thor Disini anif milih si Thor ya Kemudian kita lihat yang selanjutnya Disini ada naga dan kita untuk dapetin tiket-tiket Kemudian bahan ini buat upgrade dari UR ya Kemudian yang selanjutnya disini kita lihat Oh ini akumulasi dari nge-spend atau nge-top up ini Kemudian yang selanjutnya disini kita lihat Oh ini bukan Kemudian yang terakhir disini ada skin baru ternyata Ini ada skinnya itu model event natal loh Ini satu event natal Ini skin event natal lagi Oke jadi ada skin baru juga ternyata ya Nah disini yang lebih menggiurkan adalah Kalian bisa lihat sendiri Jadi hero-hero yang banner SSR Limited Itu dimasukin ke dalam banner biasa loh Kedalam banner biasa nih Kalian bisa lihat disini Ini entah ya Gak tau nih Apakah permanen atau cuman sementara doang Kalau ini permanen Wah seriusan sih Game ini terlalu baik ya Kalau ini dipermanenin Dulu kan kalau kita main setelah satu tahun Itu yang free adalah kayak si Don Quikot Kemudian untuk yang merahnya itu ada si Copper News Untuk yang airnya itu ada si Darwin Kemudian untuk yang tanahnya itu ada si Himiko ya Itu untuk yang dulu Nah sekarang kalian bisa lihat sendiri Disini itu SSR Limited nya itu ada disini Dan bisa kita gaca Bisa kita gaca Disini contohnya itu ada si Katarina Kemudian yang lainnya kita lihat Ada si Jinke Kemudian yang lainnya ada si Robin Hood Ada si Zenji Kemudian ada si Chiome Kemudian yang lainnya itu Ya intinya itu SSR Limited yang lama itu hadir disini ya Honda disini itu kayaknya Gak ada loh Honda Honda, Honda, Gak ada ya Gak ada berarti untuk Oh ada Ada, ini Honda ada Kemudian si Jinke ada Kemudian disini untuk yang anginnya Ada si Takinaka Kemudian ada si Robin Hood Untuk airnya ada si Katarina Kemudian si Zenji Dan juga si Chiome Untuk tanahnya disini Gak berubah ya Karena untuk limit tanahnya itu Memang gak ada Wow ini seriusan sih Bener-bener menggiurkan disini Karena aneh lagi proses Ngebil si Takinaka Berarti aneh ambil si Takinaka Kemudian satunya Hero mungkin Hero yang gak punya mungkin ya Contohnya si Katarina Biarin kita bisa Ngeaktifin bone nya Oke kita gaca 20 kali Semoga kita bisa dapetin Salah satu karakter ini Wow ini keren sih Jadi kalau Ya intinya itu Sempamanya eventnya Nantinya 2 tahunnya itu sama Kayak untuk di server sih Ya kita bisa Nge-step dari tiket yang Kuning ini Wah ampas Ampas Gak dapet sama sekali ya Oke jadi kurang lebih seperti itu lah Untuk reward yang hadir Di anniversary 2 tahun dari Destiny Girl Server Jepang ini Rewardnya itu Bener-bener Wah sangat-sangat Menggiurkan ya Karena Hero SSR yang ada disini SSR Limited Itu pada dimasukin ke sini Ya mungkin Karena Meta di server Jepang itu Udah beralih Ke UR Jadi ya Mau gak mau Nanti Hero SSR Walaupun dia itu limited kan Gak begitu Pake ya Jadi ya Ini salah satu Apa ya Salah satu Fitur yang bisa Memudahkan Semoga ini Permanen Dan bisa diterapkan Di server sih Semoga aja Dan disini Untuk UR nya tuh Udah lumayan cukup Banyak ya Oke kita lihat dulu Dari pet nya Sebenernya tuh Ane Pengen ngegacah pet Dan kurang satu doang sih Pet yang Ane punya sih Oke disini nyicil Kurang satu kartu doang loh Please dikasih satu gitu Wah Ampas loh Gak dapet loh Please dikasih satu doang Itu udah cukup 60 Ayo lah dikasih lah Wah Gak dikasih sama sekali ya Ini susah sih Padahal Ane butuh Dari Ini nih Butuh apa namanya tuh Butuh ini satu doang tuh Barusan dapet 59 loh Oke jadi kurang lebih Seperti itulah Untuk event-event Dan juga reward-reward Yang bisa kita dapatkan Di anniversary Dari Destiny Girls Server Jepang Ya lumayan cukup banyak lah Nah disini kita Kerjain salah satu Event dari Anniversary nya ya Oke disini sayangnya Apa namanya itu Ya Tempatnya ini nanti Kayak sama ini sih Jadi kita agak susah ya Oke berarti kita Coba Pakai Ini ganti aja Berarti kita ganti Dari si Ini ya Helen Oke kita ganti sini Kita klik ok Oke Kurang lebih seperti ini Kita lihat Event nya Ini event untuk dapetin Tiket yang Apa namanya itu Buat ngevote Ngevote kayak Itu tadi Yang Thor sama si Richard tadi Oke disini mati Ronde 2 doang mati Wah ini power nya bener-bener Gila-gilaan kok Nah disini kita Sambil coba Main arena Sambil kita ngeliat Ada si Robin Hood UR Di musuh ya Jadi kira-kira Seperti apa Robin Hood UR Di musuh ini Nah Kemudian Untuk Line up Fokus utama Line up Line up Utama Ada si Chiome Plus si Genji Yang udah UR Oke Langsung aja Kita lihat Kedalam battle nya Sambil kita lihat UR Dari UR nya Si Robin Hood Oke Ini dia Kita masuk kedalam Pertandingannya Pertama si Chiome kita jalan Oke Nyerang Oke Sama-sama bisa mengeluarkan Klon Dua Klon Tiga Klon Klon kita ada tiga ya Oke Nice Wah Di knock up Tapi gak masalah Oke Freeze No freeze Oke Gak masalah Mana nih Si Huang Zhong kita Semoga bisa Nge-pullify Satu Dua Tiga Oke Di ultimate lagi Di ultimate lagi Oleh si Chiome Punya nya kita Oke Chiome musuh Wah Mati boy Sakit Chiome nya musuh Ternyata lebih sakit Dari punya kita ya Tapi semoga Dari si Genji Punya nya kita itu Bisa bertahan Dan bisa nge-buff Dari si Chiome Punya nya kita Oke Wah Terkena efek jerat Wah itu Susah sih Emang reseh sih ya Reseh Efek jerat Dari si Robin Hood nya itu Memang sedikit Agak reseh loh Oke Kita lihat Disini apakah kita bisa Nge-comeback Atau malah kita yang kalah Oke Satu Satu Disini untung Kita bisa menang Speed Oke Jalan Satu Dua Tiga Wah Satu Lawan Apa namanya itu Oke Dikit lagi Dikit lagi Wah Kita kalah Ternyata ya Kalah tipis Karena kita Nggak bisa ngebunuh Dari si Enako Punyanya musuh Oke Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk event anniversary Yang kedua tahun Di Server Jepang Mungkin Sini videonya Terima kasih dan Bye 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 bye